Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Badan Keuangan Daerah bakal udah siapkan anggaran untuk tim gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan anggaran untuk tim gugus tugas untuk penanganan virus corona di daerah ini. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Bidang Anggaran Keuangan Daerah Kalimantan Selatan, Agus Dianur. Sebelumnya, Bakoda Kalso menyiapkan anggaran Rp10 miliar dan saat ini Bakoda Kalso menyiapkan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk menangani virus corona di daerah ini. Anggaran sebenarnya itu diambil dari penghematan efesiansi anggaran di beberapa SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada intinya kami di Bakoda sudah menyiapkan anggaran. Anggaran sudah kita siapkan, tinggal nanti di tim gugus mau minta berapaan nanti sudah tadi sudah Dewan juga sudah kami beritahukan. Jadi tidak ada masalah penganggaran sebenarnya sudah disiapkan oleh di tim Bakoda untuk anunya. Sebelumnya kan kemarin 10 BTT-nya 10 M. Sekarang ini kita siapkan sudah bisa mencapai Rp200 M. Rp200 M. Sudah ambil dari mana saja Pak? Ya kan kita menghemat penghematan efesiansi anggaran. Semuanya kita hemat. Ada kegiatan yang dalam beberapa bulan ini yang kita tidak laksanakan kita alihkan ke sana. Ditambahkannya kesiapan anggaran di Bakoda Kalso ini telah diinformasikan kepada anggota DPRD Kalso. Dalam rapat bersama Bapeda dan tim gugus tugas.